Hai semuanya kembali lagi bersama saya di konten alur cerita film Saya doakan semoga kalian sehat dan lancar rezekinya Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Special Force Sebuah aksi penyelamatan dari pasukan elit Perancis dalam membebaskan wartawan yang disandra pasukan Taliban Untuk mengetahui kisahnya, baik mari masuk aja ke dalam alur ceritanya Film diawali yang memperlihatkan seorang jurnalis Perancis bernama Elsa Casanova Sedang mewawancarai penduduk yang ada di sana bernama Maina Sayangnya Maina harus memberitahu bahwa pertemuan mereka ini adalah yang terakhir kali Hal ini dikarenakan hubungan Maina dan Elsa sudah diketahui oleh telompok Taliban Tak lama kemudian Amin berhasil menjemput Elsa Di saat Amin hendak membawa Elsa untuk pergi dari tempat itu Elsa menolaknya karena ia ingin agar Maina diselamatkan lebih dulu Sayangnya ketika mereka sampai di rumah Maina Terlihat pasukan Taliban berhasil sampai di tempat itu Bahkan keberadaan mereka sedang terancam Elsa yang begitu kasihan kepada Maina Ia lantas mengunjungi temannya yang bernama Salimani Untuk menyelamatkan Maina Sesampainya di tempat itu Salimani terpaksa menjebak Elsa Dan menghubungi pasukan Taliban Karena hubungan kerjasama mereka sudah diketahui oleh Jayef Amin lalu bergegas membawa Elsa pergi dari sana Namun usaha mereka gagal Karena pasukan Taliban berhasil mengepung mereka berdua Kabar penangkapan mereka akhirnya sampai di pemerintahan Perancis Pemerintah berupaya untuk menyelamatkan Elsa yang diduga masih hidup Mereka lalu melakukan rapat untuk misi penyelamatannya Akhirnya mereka sepakat mengirim pasukan elit yang dikomandoi Kapten Kovak Setelah itu terlihat pasukan elit Perancis berangkat menuju Afganistan Setibanya di Afganistan mereka disambut pasukan yang berada di game tersebut Di sana kita akan diperlihatkan pasukan elit yang dibipin oleh Komandan Kovak Bahkan mereka memiliki penembak Jitu Ugulan yang bernama Elias Komandan Kovak menjelaskan bahwa misi mereka adalah menyelamatkan seorang jurnalis asal Perancis Yang disandra pasukan Taliban di daerah pendesaan Pakistan Tempat Ahmad Jaya berada Di lain sisi terlihat Elsa yang dimasukkan ke dalam suatu ruangan Di sana Jaya datang dan memarahinya yang telah menjelek-jelekkan namanya di media internasional Jaya lantas menyuruh Elsa untuk membuat berita palsu yang sudah ia buat Sayangnya Elsa tak mau hingga membuat Jaya marah dan memutuskan membunuhnya Namun Jaya tak tega melihat Elsa yang akan dibunuh Ia lantas membunuh Salimani temannya Elsa dengan kecilnya Bahkan peristiwa dibunuhnya Salimani disiarkan secara live yang dilihat oleh pemerintah Perancis Mereka hanya berharap misi penyelamatan Elsa berhasil dilakukan Di lain tempat pasukan elit Perancis berhasil sampai di Pakistan untuk menjalankan misi Mereka memiliki waktu terbatas untuk melakukan penyelamatan tersebut Alhasil mereka bergegas ke tempat Jaya berada Terlihat petinggi Taliban memasuki rumah yang terdapat Jaya di dalamnya Para petinggi itu kecewa dengan Jaya yang tak mengeksekusi Elsa Jaya meyakinkan para petinggi bahwa dirinya tak akan mengecewakan mereka Di sisi lain para pasukan elit sudah sampai di kediaman Jaya dan pasukannya Mereka mengintai dari kejauhan dan melihat beberapa pengkhianat Yang dibawa oleh pasukan Taliban untuk dieksekusi Bahkan salah satunya adalah Maina Elias yang tak tega meminta melakukan penyerangan agar bisa menyelamatkan mereka Sayangnya Gova tak setuju karena misi mereka hanya menyelamatkan Elsa Setelah dirasa aman pasukan elit itu mulai melakukan penyerangan Aksi mereka akan dilundungi oleh Elias dengan tembakan jidunya Satu persatu pasukan Taliban berhasil dibunuh hingga mereka menemukan Elsa dan Amin Mereka lantas membawanya pergi dari tempat itu Setelah dirasa misi mereka berhasil Homan dan Kova menyuruh anak buahnya bergegas pergi dari tempat itu Untuk dilakukan pencembutan Tak lama kemudian Jaya datang dan melihat kondisi sudah berantakan Di sana Jaya diberitahu bahwa pasukan khusus telah membawa Elsa dan Amin pergi ke wilayah pegunungan Jaya yang geram menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka semua Komandan Kova dan anak buahnya harus segera sampai di titik pencembutan yang sudah disepakati Namun mereka harus menghadapi kejaran pasukan Taliban yang begitu banyak Pertempuran itu membuat radio komunikasi rusak Bahkan helikopter yang ingin menjemput mereka harus diserang pasukan Taliban Hal itu membuat helikopter yang ingin menjemput harus segera kembali ke markas Setelah kejadian itu Kova akan memimpin pasukannya untuk melewati perbatasan untuk kembali ke markas mereka Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan dengan perjalan kaki melewati gunung Kaibar yang memakan waktu satu minggu lebih Sementara itu di kapal lindung Perancis Komandan Zenec memberikan perintah kepada pasukannya untuk mencari keberadaan pasukan elit di Pakistan Setelah berjam-jam mereka mencari pasukan elit Perancis itu Namun hasilnya nihil Pada malamnya Kova dan pasukannya harus berjibaku melawan pasukan Taliban yang sudah mendekat Beruntungnya mereka semua berhasil selamat Pagi harinya pasukan elit berencana menyerang pasukan Taliban yang terus saja mengejar mereka Mungkin saja rencana itu membuat pasukan Taliban kabur dan tak mengejar mereka kembali Mereka lalu memberikan senjata kepada Salimani untuk melindungi Elsa Akhirnya terjadilah baku tembak yang hebat di antara kedua pihak Setelah terjadi baku hantam yang begitu hebat Terlihat pasukan Taliban yang berhasil dipukul mundur Mereka kewalahan menghadapi pasukan elit yang lebih berpengalaman Namun hal itu membuat Jayef marah dan menyuruh pasukannya tetap menyerang pasukan elit Di sisi lain pasukan elit berhasil sampai di sebuah perkampungan Di sana mereka disambut dengan ramah oleh penduduk Komandan Kovak meminta sedikit persediaan dan makanan Tak lama kemudian di saat semuanya sedang bersantai Salah satu prajurit yang bernama Marius ditembak oleh seni pertaliban Elias yang melihat hal itu dengan cepat berhasil membunuhnya Sayangnya Marius harus tewas pada insiden tersebut Komandan Kovak lantas menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan Benar saja pasukan Taliban yang dipimpin Jayef sudah sampai di sana Kedatangan pasukan itu disambut ramah oleh para penduduk Namun Jayef yang mengetahui bahwa penduduk di tempat itu telah membantu pasukan Perancis Hal hasil mereka membunuh para tetua dan kaum pria yang ada di sana Sementara itu Amin yang mendengar cerita para penduduk yang dibantai Memutuskan untuk kembali dan melawan pasukan Taliban Di sana Elsa meminta Komandan Kovak untuk menyelamatkan para penduduk Komandan Kovak yang kasihan dengan penduduk itu lantas setuju dengan hal tersebut Pasukan elit mulai menghabisi satu persatu pasukan Taliban yang ada di desa Mereka berhasil membunuh banyak pasukan Taliban Terlihat Amin yang berusaha mencari keberadaan Jayef Sayangnya ia malah dibunuh lebih dulu Bahkan Victor harus ditembak diperlunya Melihat kondisi mereka yang sudah kocar kajir Komandan Kovak membawa pasukannya pergi menjauhi tempat itu Sementara itu kita akan diperlihatkan Elias yang berlari ke arah lain agar pasukan Taliban mengejarnya Dengan sisa-sisa tenaganya Elias membunuh pasukan Taliban dan mengulur waktu agar Komandan Kovak dan yang lain bisa selamat Sayangnya Elias harus tewas tempat itu Kesokannya terlihat Kovak dan yang lain tengah berjalan di pegunungan Kaibar Mereka terlihat begitu kelelahan melintasi pegunungan yang dipenuhi oleh salju Bahkan mereka harus saling berpelukan satu sama lain untuk menghangatkan tubuh Mereka tidak mau mati kedinginan di tempat tersebut Sementara itu Victor akhirnya tewas akibat mengalami pendarahan yang hebat Akhirnya hanya tersisa Elsa, Komandan Kovak, Tiktok, dan Glukas Mereka berempat lantas melanjutkan perjalanan menuju ke markas Setelah berhari-hari menembuh perjalanan, akhirnya mereka sampai ke perbatasan Afganistan Sayangnya mereka telah ditunggu pasukan Taliban yang sudah mengetahui kemunculan pasukan Eli di tempat itu Mereka harus bertahan dari kepungan pasukan Taliban Bahkan Glukas harus tewas di tempat itu Sementara itu Elsa berhasil ditangkap oleh Jayab Komandan Kovak dengan siga berhasil membunuh Jayab dan menyelamatkannya Komandan Kovak begitu bersedih atas kematian pasukannya Mereka bertiga lalu meneruskan perjalanan Sembari membawa Tiktok yang terluka akibat tertembak Bahkan ujian mereka datang kembali ketika terjadi longsor yang membuat kaki dari Komandan Kovak terluka Melihat kondisi tersebut, Komandan Kovak menyuruh Elsa pergi sendirian ke markas Sementara mereka akan menunggu bantuan di tempat itu Terlihat Elsa sudah berada di sebuah gurun yang begitu luas Karena Elsa sudah kelelahan membuatnya pingsan Beruntungnya warga setempat melintas dan menolong Elsa dari gurun tersebut Akhirnya Elsa berhasil dibawa ke markas Dan di saat Elsa ingin dibawa ke rumah sakit Elsa menolaknya dan memilih untuk melakukan penjemputan Komandan Kovak dan Tiktok yang berada di pegunungan Akhirnya Elsa dan tim menyelamat berhasil menemukan mereka berdua Terlihat Komandan Kovak bahagia berhasil melakukan misinya itu Dan film pun selesai Semoga Anda semua terhibur dengan alur film ini Sampai jumpa di film berikutnya